Intro Terdapat 5 provinsi di Indonesia yang dijadikan tempat untuk rehabilitasi sosial korban perdagangan manusia. Salah satunya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang merupakan kota yang memiliki SDM tenaga kerja Indonesia terbanyak yang memiliki masalah di luar negeri. Warga negara Indonesia migran korban perdagangan manusia yang dipulangkan dari Malaysia dan negara lain setelah kembali ke daerah asalnya masing-masing cenderung mengalami situasi beresiko yang berlanjut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya mulai dari hulu hingga hilir yang meliputi rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, sebanyak 62.729 warga negara Indonesia migran bermasalah dari deportasi negara Malaysia yang telah dipulangkan ke daerah asal. Selain itu, sejak tahun 2017 hingga saat ini, khusus pemulangan dari semenanjung Malaysia sudah tak lagi dilakukan deportasi, akan tetapi pemulangan secara mandiri dengan biaya sendiri. Untuk warga negara Indonesia migran, korban perdagangan manusia yang telah dipulangkan membutuhkan bantuan reintegrasi sosial yang dapat diakses untuk kelanjutan kehidupan. Bantuan reintegrasi dapat berupa pelatihan keterampilan hidup dan kesempatan ekonomi yang dapat memberikan peran yang penting dalam mendukung pemulihan bagi korban perdagangan manusia. Fenomena pekerja migran itu tidak bisa dikaitkan dengan proses supply and demand. Bagaimana daerah-daerah pendorong sama daerah-daerah penerimanya. Di daerah penerima mungkin ada gaji yang tinggi, ada berbagai macam kesempatan yang bisa dicapai. Tetapi jangan lupa bahwa di daerah sending area, di daerah pendorong juga banyak problema-problema yang harus diatasi. Dan kalau kita tidak atasi akar masalahnya, ini akan terus bergerak, akan terus bertemu. Ya, saya merasa bangga, merasa bagaimana yang ada bantuan dari komunitas, merasa anggung, merasa terbantu gitu adanya program ini. Terima kasih telah menonton!